Kitab Yeshiel, Pasal 27 Tirus, Pintu ke Laut Perkataan Tuhan datang kepadaku kembali, katanya Anak manusia, nyanyikanlah nyanyian duka tentang Tirus, katakanlah ini tentang Tirus Tirus, engkau adalah pintu masuk ke laut, engkau pedagang bagi banyak bangsa Engkau bepergian ke banyak negeri di sepanjang pantai Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Tirus, engkau berkata kepada dirimu sendiri bahwa engkau sangat cantik Laut tengah adalah perbatasan sekeliling kotamu Pembangunmu membuatmu indah sekali, seperti kapal yang berlayar dari tempatmu Pembangunanmu memakai kayu sanobar dari gunung-gunung senir untuk papanmu Mereka memakai kayu cedar dari Libanon membangun tiang layarmu Mereka memakai kayu ek dari basan membuat dayungmu Mereka memakai kayu cemara dari kitim membuat geladakmu di tek Mereka menghiasinya dengan gading Untuk layarmu, mereka memakai lenan berwarna-warni yang dibuat di Mesir Layar itulah benderamu Yang menutupi kamarmu ialah tenda yang berwarna ungu dan merah tua dari pantai Elisa Orang Sidon dan Arwad mendayung perahumu Tirus, orangmu yang bijak ialah kapten pada kapalmu Para pemimpin dan orang bijak dari Gebal menjadi ahli yang memperbaiki yang rusak Semua kapal di laut dan pelautnya datang melakukan dagang dengan engkau Orang dari Persia, Lut, dan Put ada dalam pasukanmu Mereka lah pasukan perangmu Mereka menggantungkan perisai dan ketopongnya pada tembokmu Mereka membawa kemuliaan bagi kotamu Orang Arwad dan Kilikia berdiri mengawal tembok sekeliling kotamu Orang Gamad ada di atas menara-menaramu Mereka menggantungkan perisainya pada tembok sekeliling kotamu Mereka membuat kecantikanmu sempurna Tarsis ialah langgananmu yang terbaik Mereka mendagangkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam Untuk semua barang daganganmu yang indah Orang Yunani, Turki, dan daerah sekeliling Laut Hitam berdagang dengan engkau Mereka menjual hamba dan tembaga untuk barang daganganmu Orang dari bangsa Togarma menjual kuda, kuda perang, dan bagal untuk barang daganganmu Orang Rhodes berdagang dengan engkau Engkau menjual barang-barangmu di banyak tempat Orang membawa tulang gading dan kayu arang untuk membayar kepadamu Aram berdagang dengan engkau Karena engkau mempunyai begitu banyak barang yang bagus Mereka mendagangkan permata batu darah Kain ungu muda Pakaian berwarna-warni Lenan halus Karang Dan batu delima Untuk barang daganganmu Orang Yehuda dan Israel berdagang dengan engkau Mereka membayar barang daganganmu dengan gandum, minyak zaitun, mur, madu, minyak, dan balsam Damsyik ialah langganan yang baik Mereka berdagang dengan engkau untuk membeli banyak barang yang cantik yang kau miliki Mereka mendagangkan anggur dari helbon dan wol putih untuk barang-barang itu Damsyik mendagangkan anggur dari uzal untuk barang daganganmu Mereka membayar besi tempaan, kasia, dan tebu untuk barang-barang itu Dedan mengadakan perdagangan yang baik Mereka menawarkan kepadamu pelana kuda Araba dan semua pemimpin Kedar menawarkan anak domba, domba jantan, dan kambing untuk barang-barangmu Pedagang dari Sheba dan Raema berdagang dengan engkau Mereka menawarkan semua rempah yang terbaik, setiap jenis permata, dan untuk barang-barangmu Haran, Kane, Eden, pedagang Sheba, Ashur, dan Kilmat berdagang dengan engkau Mereka membayar dengan pakaian yang terbaik Pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka warna Tali berpilin, dan barang-barang yang terbuat dari kayu cedar Itulah barang-barang yang diperdagangkannya kepadamu Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang yang dijual kepadamu Tirus, engkau seperti salah satu kapal barang itu Engkau ada di laut, penuh dengan banyak harta Pendayungmu membawa engkau jauh ke laut Tetapi angin timur yang kuat akan membinasakan kapalmu di laut Dan semua kekayaanmu ditenggelamkan ke laut Kekayaanmu, barang-barang yang kamu beli dan jual akan ditenggelamkan ke laut Semua anak kapalmu, pelaut-pelaut, kapten kapal, dan tukang-tukang yang ada di kapalmu Akan ditenggelamkan ke laut Pedagang dan tentara di kotamu semua tenggelam ke laut Hal itu akan terjadi pada hari kebinasaanmu Engkau mengirim para pedagangmu ke tempat-tempat yang jauh Tempat itu akan gemetar ketakutan ketika didengarnya kapten kapalmu menangis Seluruh anak kapalmu akan melompat dari kapal Pelaut-pelaut dan kapten kapal diam-diam meninggalkan kapalmu Mereka sangat sedih tentang engkau Mereka akan menangis Melemparkan debu ke atas kepalanya Dan berguling-guling di atas abu Mereka mencukur kepalanya untukmu Mereka mengenakan pakaian duka Mereka menangisimu Seperti beberapa orang yang menangisi orang yang mati Dan dalam tangis mereka Mereka menyanyikan nyanyian duka tentang engkau Dan menangisimu Tidak ada seperti tirus Tirus binasa di tengah laut Para pedagangmu berlayar menyeberangi laut Engkau puas dengan banyak orang atas kekayaanmu yang banyak itu Dan barang-barang yang dijual kepadamu Engkau membuat raja-raja bumi kaya Sekarang engkau pecah oleh laut Dan oleh air yang dalam Semua barang yang dijual kepadamu Dan semua umatmu telah jatuh Semua orang yang tinggal di pantai gemetar tentang engkau Raja-rajanya menggigil Muka mereka menunjukkan kegetarannya Pedagang yang ada di bangsa-bangsa lain bersiul terhadapmu Apa yang terjadi kepadamu Akan menakutkan orang Sebab engkau telah binasa Engkau telah lenyap selamanya